Gua tuh selalu nge-compare kalo naik ke panggung, apalagi kalo bikin spesial ya, sama deg-degannya proses akat nikah Nah gua gatau nih kalo sama lu ya, lebih tegang menghadapi spesial show Ya jelas, lebih akat nikah Dua-duanya bro Dua-duanya juga Sama bro Saya karena mewaspadai kedatangan seseorang itu Atau cepunya Kemungkinan cepunya sih bernama Mamat Al-Kathiri ya Katanya mau menghancurkan shownya Dia udah punya rencana jahat mengacaukan Iya bener Game 98,7 FM Di studio kita sudah kedatangan satu komika, Bapan Atas Indonesia Bapan Atas Yang akan menggelar Ten-up spesial Pertama kalinya setelah berkarir 10 tahun Ini pertama kalinya? Pertama kalinya Spesial banget dong Nuru momen Iya gak? Ada Ari Kritik Matur matur man Ari Kritik Dari ngobrolnya sih udah ini ya Pikirannya udah gak disini nih Betul Udah sudah Aduh bro bagaimana nih cara menghadapi semuanya? Udah deken-dekan Ada perasaan kayak Aduh terlanjur jual tiket Bang Ari jadi ini adalah show pertama Pertamanya saya Kenapa baru kepikiran Karena kan banyak temen-temen di stand-up komedi yang udah langsung bikin tuh Tahun pertamanya, tahun kedua Kenapa baru setelah 10 tahun berkarir berarti? Kenapa baru pertama bikin spesial show Bang Ari? Saya tuh selama bertahun-tahun saya tuh tidak pede Ada krisis percaya diri yang sangat Ingat tau mungkin karena orang timur kali ya Abdur pede-pede aja Abdur aja baru bikin spesial show Dua tahunan kemarin Dua tahunan itu baru spesial show pertamanya Tapi kenapa disangkep tepat 10 tahun ini? Sebenarnya sih mungkin idenya itu sudah dari 2021 Karena pandemi kan masih belum kondusif lah untuk bikin show special Akhirnya baru kejadian di 2023 ini Ini memang saya sudah agak memaksakan diri juga Karena kayaknya kalau ke 2024 udah lewat dah Isu-isu yang pengen saya sampaikan gitu Takutnya udah gak relate lagi sama orang-orang Takut udah kelamaan Isu-isu-nya ini apa nih? Karena tajuknya kan ilmu hitam Bener Kenapa ilmu hitam nih? Ini harus saya luruskan Oh iya Orang-orang itu salah kapra Nah kita kan selalu mikirnya kan Ini Ari mau ceritain cerita di infotemen nih Iya kan Ilmu hitam itu sebenarnya Ilmu itu kan pemahaman Pengetahuan Hitam itu adalah representasi dirinya saya sebagai orang timur yang kulitnya hitam Jadi ilmu hitam itu sebenarnya permainan diksi aja Isinya itu mengenai pemahaman saya sebagai orang timur Untuk survive di Jakarta Untuk membangun sebuah karir Pengetahuan-pengetahuan yang saya miliki Itu sebenarnya kenapa saya pakai judul ilmu hitam Ya makanya kalau dibawa ke tahun depan takutnya udah gak relate dengan isu-isu yang ada di serap Beberapa tahun terakhir ini ya Jadi sampir satu jam ini akan ngobrolin pemikiran sebagai orang dari timur Pernah lebih begitu ya? Kurang lebih begitu Karena kan itu isu yang dari persona di awal juga diangkat waktu pas masih di suci dulu kan Gue ngikutin banget tuh nonton tuh Emang ngebawa isu-isu keresahan itu kan? Betul Jadi nanti disini saya akan bicara tentang sedikit mungkin sekitar 10% bicara tentang toleransi Mungkin ada sekitar 10% mungkin saya akan bicara tentang bagaimana saya membangun karir di industri hiburan Dan mungkin 80% pemikiran saya mengenai restu itu pentingnya Kata netizen itu kan yang kamu tunggu netizen Itu dia Itu dia Selamat gen ya Itu ya Tapi disini aja dulu udah lucu Karena waktu kemarin di Stena Fest pun beberapa materi itu yang akan lu bawain berarti kan? Sebagian ada yang saya tetap bawa Stena Fest Kemarin teman saya harus yang MC teman saya Tapi dia lupa ambil kerjaan tempat lain teman saya Siapa tuh namanya tuh? Ada-ada Ada itu pokoknya dia aduh kosong Kaget juga kami ya Kaget kan? Iya betul-betul Sama-sama juara 3 juga Iya sama-sama juara 3 beda season aja Iya-iya Karena itulah kami beda attitude Betul Betul Kak Ari Jangan Arikrit Kita aja yang se-podcast bingung Kaget Dia tuh harusnya bersyukur Tapi dia bersyukur tidak di-kick Benar-benar Masih diterima di komunitas Oke Kembali ke spesial shownya Ilmu hitam Jadi sudut pandang seorang Arikrit Apakah di bawah juga nanti Kari kan ada 10% tentang di industri hiburan Karena kan Bang Adi kan gak cuma di stand up Ya kan di series, di film juga Kita sering ketemu di Galap Premier Betul Benang merah per filman Indonesia Betul sekali Betul sekali Kalau bukan DMC itu Kaya Premier apa ya? Biasanya gitu Biasanya kalau MC Premier bukan Dias Biasanya budget premiernya agak gede Jadi bayar MC-nya bisa yang lebih mahal Oh Alik lupa Support ya Support banget Ini persahabatan yang saya suka bagi saya Terbalik Justru film-film yang budget mahal Gue Oke Yang mahal di produksi Jadi dia Kalau MC-nya ngirit dah Produksinya udah mahal Itu tetap Berarti lu ada ini juga Ada ngomongin soal cerita lu di film Gue inget satu materi lu tuh yang Eh lu apa siapa ya? Yang syuting sama Nikita Mirzani Oh iya Yang lu dari bawah Itu lu kan? Iya Materinya saya itu Iya kan itu materi lu kan? Tentang teknik-teknik Ngekalin-nggekalin TV Jadi ada adegan Nikita Mirzani Nembak di Comic 8 Ya Comic 8 itu Gak apa lah dibocorin lah ya Ini gak dibawain kan? Gak dibawain Gak dibawain Nah bagaimana Nikita Mirzani bergetar tuh Ada ari keriting Yang membantu Nah disini ada juga gak Nikita Mirzani nya bukan Ada juga gak dari cerita-cerita Bekerja di industri film Yang dibawa Gak sih Kalau di industri film sih Lebih kepada karir Yang lain Ada beberapa pekerjaan aneh-aneh lah Yang pernah saya jalani Oh gitu? Iya Selama di Jakarta Selama di Jakarta Maksudnya Kalau film dan stand up kan Orang udah pasti Ya taunya itu Seperti yang kita ngapain Ini emang gak bisa dibocorin Atau gak layak on air nih? Bisa juga sih dibocorin Saya tuh mungkin mau cerita Kalian pernah tau saya jadi host Acara Dangdut Oh iya bener Oh iya bener Pernah stripping tuh Iya stripping tuh Menurut saya tuh Banyak sih pengalaman-pengalaman Dan itu akan diceritain Akan saya ceritakan Saya bagikan tuh Oh iya iya Kayaknya lo host dari timur pertama Yang acara Dangdut tuh lo kayaknya Mungkin Kaget loh Kaget kayak Waktu itu saya yakin tuh Karena konsep acaranya aja Sebenernya Karena acaranya itu kan Liga Dangdut Indonesia Jadi mungkin Kalau ada perspektif Indonesia Kayaknya harus ada representasi Dari timur Dari timur juga Saya lah yang diajak disitu Uh lumayan tuh Saya survive Bisa bertahan satu season itu Satu season itu setahun ya berarti? Satu season itu ya Pokoknya di tahun itu lah Sepanjang tahun itu ya? Sepanjang season pertamanya Mereka itu saya bertahan Gak dekat itu Itu sudah bersyukur sekali Itu jamnya kan panjang ya? Panjang Empat jam Satu hari empat jam Bos Jam dua malam Saya masih Satu tanda cinta Jam dua malam Dan berarti bahwa Ini kita joget di tangga aja Sudah disuruh pulang Saya masih di live loh Keren Keren Stand by jam lima sore Tapi itu banyak pengalaman berharga Saya dapat disitu itu Semua akhirnya saya digantikan oleh Jirayut Ya 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 Gatuh orang Thailand ini Lebih berada Lebih timur dia Pada akhirnya ya Jadi itu tuh ada kisi-kisi Yang bisa dibawa Abis itu Abis ini kita mau nanya juga Ada yang dimana Siapa aja openernya Iya betul Dan kisi-kisi Yang 80%nya Kayaknya perlu kita sedikit kulik juga Betul Apakah itu bisa kita on airin Di radio Atau tidak Abis ini ya sobat gen Jangan kemana-mana Tetap di GFM Hari Sabtu ini ya Betul Hari keriting Ada dua kali show ya Rik Ada dua kali show Ada show siang dan show malam Nah jadi buat lo yang Mungkin kalau malam agak ngantukan ya Jadi kalau datangnya show siang Datang show siang Show siang itu jam berapa berarti Show siang itu setengah dua 13.30 13.30 Dua jam lah ya Tiga jam Dua jam lah Yang malam jam tujuh Jam delapan malam Jam setengah delapan Setengah delapan Kenapa dibikin dua show Pak Rik Nggak nutup Pergeran aja lah kita nih Sebenarnya ini sindiran untuk gedung-gedung pertunjukan ya Yang mahal Memang yang layak dan terjangkau harganya mahal-mahal Dan yang kapasitas yang diinginkan gitu ya Jadi ada dua show Itu sembilan ratus ya kapasitas ya Kok masalah Sembilan ratus satu show Dikali dua hampir Dua ribu Seribu lapan ratus Seribu lapan ratus Seribu lapan ratus Seribu lapan ratus lah Di geraha bakti budaya Geraha bakti budaya Oke Taman Ismail Marzuki Bagus ini salah satu gedung pertunjukan paling bagus di Jakarta Baru renov juga Iya betul Karena timnya kan di renov tuh Nah GBB salah satu yang di renov ya Betul Saat itu ya Nah Dari keseluruhan materi lu Menurut lu kira-kira bagian mana yang akan membuat orang tersinggung? Oh ada bro Ada 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 Secara personal sudah pasti Iya Saya tanpa melakukan apapun kan Ya Betul Tanpa mengatakan apapun Bung Dias tanpa mengatakan apapun kan Sudah selalu menyinggung Betul Saya bernafas aja itu sudah menyinggung Betul Jadi ya udahlah Yang itu kan makanya saya tulis tagline-nya kan Cinta ditolak komedi bertindak Itu kan sudah pasti ada Iya Ya beberapa orang juga mungkin Sebaiknya tersinggung sih mendengar materi saya Selain yang itu Ada Karena menurut saya ya Komedi pasti ada korbannya lah Iya Targetnya ya Iya Tergantung Kalau misalnya yang tersinggung banyak Berarti gak lucu tuh jadinya Oh bener Kalau yang tersinggung adalah orang yang emang gak disukain sama satu ruangan itu Baru tuh Itu berhasil Berhasil berarti Bukan saya sendiri berarti Anda yang harus introspek Oke Tapi bedanya gue sama Ari tuh Kalau Ari kan targetnya di seseorang ya Kalau gue seseorang itu yang belum pernah gue jadiin target komedi malah Kenapa? Belum diizinin istri gue Berarti kita seini Senasib-sepenanggungan Senasib-sepenanggungan Cuman bedanya lu lebih terkenal dan lebih viral aja Dan lebih laku tiket Iya dan lebih laku sih Harganya berapa sih Bang Ari? Tiketnya dimulai dari? Tiket sekarang kita sudah masuk harga normal Itu Tiket 700 ribu Sama 600 ribu 600 sama 700 Belinya on the spot masih bisa gak? Misalnya hari Sabtu Ada yang mau datang on the spot? Tidak berjanji tapi mungkin mudah-mudahan masih ada Masih ada ya? Tidak berjanji Tampil akan ada Vito Ditapraja Vito Vito ini dia stand up Indomalang Betul Karena Bang Ari kan stand up Indomalang ya Iya saya stand up Indomalang Dan saya stand up pertama kali open mic itu sama-sama dengan dia Oh barangkata Iya dia juga yang tampil pertama tuh Jadi ya kayak mengulang masa lalu aja Iya-iya Dia saya ajak juga Terus ada Reno Lawalata Reno Oke Reno Lawalata ini Reno itu masih stand up ya? Akan stand up lagi Akan stand up lagi Dan di opener Dia jadi openernya saja Karena menurut saya Dia adalah orang timur yang paling merasakan dan mendalami semua hal stigma yang ditempelkan orang kepada kita Iya sih Iya kan? Dan kolektornya apa Pokoknya dia yang Kalau kita tuh masih abu-abu lah Masih sering kali melihat dari luar aja gitu Ini beneran Mendalami Mendalami Jadi menarik mungkin untuk mendengar pengalaman-pengalaman hidupnya Terus Priska Barusegu Priska Barusegu Karena dia komik timur juga Tapi dia perempuan kan? Jadi saya sama Abdur, sama Maud Mungkin Yewen, kawan-kawan yang lain Epi Mungkin sering bicara tentang Indonesia Timur juga Tapi kita Tahu beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa sampaikan Karena itu harus datang dari perspektif perempuan Dan Priska Barusegu Dan Priska Barusegu bisa mendelivery itu juga Oh Jadi emang semuanya openernya pun personal ya Personal Untuk seorang Ari Keriting ya Betul Ada kedekatan story lah Iya dari masing-masing opener Iya Ini menarik nih Nah untuk ngelewatin fase materi Ada kurasi dari istri lu dulu gak? Oh pasti Bung Justru itu filter pertama ya Sekarang saya sudah mulai dekat nih perasaannya sama Patron Dia pasti paham banget Bahkan pertanyaan-pertanyaan dia tuh on point banget Ada kurasi dulu gak? Karena kurasi itu dia gak lolos Iya itu dia Karena kan komedi body pertama kita tuh ke istri dulu Apalagi pasal kan bukan stand-up komedian ya Iya benar Kalau menurut dia lucu dan kayaknya oke-oke aja Biasanya lolos tuh Iya itu gimana tuh? Beberapa kali? Beberapa kali ini kan personal banget Iya betul Benar benar Saya kurasinya langsung sama istri Langsung tuh ya Langsung sama istri Terus kalau dia merasa Ya gak apa-apa bawain aja Oh iya itu lucu Itu agak sedikit pedas Tapi lucu ya udah bawain aja Jadi ujungnya bawain aja Ada yang beneran udah disiapin terus gak lolos kurasi gak? Ada yang sebenarnya lus kurasi Tapi setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya gak usah deh Oh Resiko sama lucunya berarti gak sebanding Kayaknya gak dulu deh Karena mungkin Kalau tidak disukai sama orang yang memang bener tidak suka kita dari awal sih Oke lah Iya betul Tapi Mengkhawatirkan adalah Orang yang tadinya suka sama kita jadi tidak suka karena Oh ternyata Ntar dulu deh Saya tidak mau terlalu banyak musuh Iya 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 Jadi buat Sobat Gen yang selama ini ngikutin Ari Keriting dari Lambeturah ya Ada baiknya mendengar perspektif langsung di atas panggung hari Sabtu ini Lewat stand-up comedy show-nya di Ilmu Hitam ya Kalau bisa dibeli aja langsung Di mana sih dibelinya Bang Ari? Bisa beli langsung di locket.com Locket.com ada Selama persediaan masih ada Dan juga mungkin bisa klik langsung di bionya saya aja Di bionya Bang Ari Keriting Oke abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Ari Keriting Persiapannya menuju special show Perdananya hari Sabtu ini tetap di Gen FM Masih barangkan sama Dias Danar dan juga Patra Gumala dan Bang Ari Keriting Yang hari Sabtu ini bisa lo tonton special show-nya Ilmu Hitam udah bisa dibeli di locket.com ya Bang Ari ya Iya betul Harganya mulai dari Rp600.000 Dan ada yang Rp700.000 juga Ada dua sesi Kalau lo gak bisa datang yang malam bisa datang yang siang Kalau gak bisa siang malam Akan ada digital download gitu-gitu gak sih Bang Ari? Saya lagi memikirkan sih Kalau mungkin ada persiapan tournya mungkin di tahun depan Mungkin di digital downloadnya Di jangan dulu ya Saya tahan dulu Tapi kalau udah kayaknya gak ada kemungkinan untuk tour ya udah pasti mungkin Mudah-mudahan saya rilis digital downloadnya juga Ada berencana tour juga? Berarti kan tahun depan kita udah tahun politik juga Nah itu Nah itu makanya kayaknya Kayaknya saya tour politik Wah Siapa nih di belakangnya? Ini pertanyaannya juga nih Biasanya komika-komika timur kan Kayak Abdur Mamat Itu materinya pasti ada selipan-selipan politik tuh Ah ini akan ada juga kah? Selain 80% ngomongin keresahan personal Apakah ini kan menjelang tahun-tahun politik juga nih? Adalah mungkin 1-2 bit lah 1-2 bit 1-2 bit ada tetap disampaikan ya Kan saya sih apa ya Kayaknya dua tahun sebelumnya Dua periode pemilih sebelumnya Agak sedikit panas ya Maksudnya Menggebu-gebu Memihak salah satu calon Tapi kayaknya di pemilih 2020 Kayaknya kalem sih Kayaknya ya udahlah sama aja Udah belajar kayak Pemilih sebelumnya Kayaknya bugalah Tapi tour menarik sih Selalu menarik Kalau misalkan tour Karena pasti fans-fans yang di luar Jakarta tuh Pengen ngerasain experience langsung sih Itu kan yang beda kan Oke beli digital download Tapi kan gak hadir sih langsung Gak Gak langsung tatap muka langsung gitu Itu pasti akan beda sih Iya experience-nya Semoga bisa tour sih Amin 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 Iya kan 20 kota gitu kan Disponsori oleh partai Wah Wah Lu kalau ngomong gini Ada sih Ria yang sponsorin Pasti Ria Enggak dong Mohon maaf Pak Saya ini Para partai-partainya Nggak sih Tapi politisinya Langsung masuk ya Ini banyak yang Sobat Gen gak tau ya Di belakang panggung stand up itu Banyak Muka-muka suram ya sebenernya Betul Kalau ngeliat tuh ada Muntah Ari tuh waktu di stand up face aja Mukanya pucat sebelum naik Nah ini kan gak jauh dari stand up face kan Abu-abu sih bro Lebih abu-abu bener Lebih abu-abu Kurang darah tapi kulit hitam tuh Ini rasanya kayak apa Ini sebagai sesama yang mau bikin spesial Gue tuh kalau ngomong sama Dias Gue bilang Ya gue badan gue sih disini Tapi kalau lo ngobrol apa Otak gue sebenernya udah gak disini Nah gue gak bisa relate itu Karena kan gue bukan stand up comedian kan Nah kalau gue kan masih beberapa minggu lagi nih Lo yang udah hitungan hari Gimana? Udah lebih sering marah-marah di rumah atau? Wah Tensi udah tinggi banget Kayak minum air aja Kayak air dingin Kurang dingin ini Itu dia tuh Ini satu yang saya rasakan sekarang ya teman-teman Mungkin karena pengaruh tegang Dan saya udah berdama aja ya Udah ini karena tegang aja Ini mudah-mudahan setelah tanggal 16 Terlewati Saya punya tulang belakang itu Kayak tidak ada ruasnya sekarang Kenceng gak? Kayak cuma satu ruas aja lurus ini patra Saya tidur bangun itu tegap Tegap Weh bos ini kalau saya tes Abri ini masuk ini Ih tulang belakang sakit sekali Tegang memang Iya Taruhnya sampai ke situ ya? Iya kayaknya kayak aduh Tapi yaudah saya amin ini aja Kayaknya ini memang karena tegang Untuk menghadapi show-nya aja lah Iya Mudah-mudahan setelah Dilewati juga Ya bisa Kayaknya kalau apa Show 10 menit 15 menit Mual-mual Kayaknya kalau ini memang Aduh Gue tuh selalu nge-compare Kalau naik ke panggung Apalagi kalau bikin spesial ya Sama Deg-degannya proses akat nikah Nah gue gak tau nih Kalau sama lu ya Lebih tegang menghadapi spesial show Ya jelas Lebih akat nikah Dua-duanya bro Dua-duanya juga Sama bro Saya karena mewaspadai kedatangan seseorang itu Atau cepunya Kemungkinan cepunya sih bernama Mamat Al-Kadiri ya Katanya mau menghancurkan shownya Dia udah punya rencana jahat Mengacaukan Iya bener Karena di nih kan emang hari dia kan pake baju putsa Iya bener Itu sama deg-degan ya Sama-sama Oke Emang sebegitu pressure-nya Tapi pas hari Gimana? Gue pengen tau Kalau dari kalian Release-nya itu apakah ketawa beat pertama Udah langsung enjoy Atau beneran setelah selesai Biasanya gimana sih kalau stand up? Gak tau sih Kalau saya ya Karena ini pertama kalinya saya akan stand up Dengan durasi sejam Panjang ya Dengan durasi sejam Kayaknya sih tantangannya akan jadi Jauh berbeda sekali Patra tadi udah ngasih Karena Patra tanggal berapa? Tanggal 30 September Tanggal 30 September Pata bikin spesial show Persiapannya juga sudah Degagas dari hari-hari sekarang Karena Memang secara stamina Secara fisik Untuk mengingat Untuk ingat part-partnya Karena materi itu kan Goyang sedikit aja berasa gitu Bener Kita kehilangan konsentrasi sedikit aja Berasa gitu Untuk bolak-balik Kata-katanya Belibet dan lain sebagainya Nah Di durasi 7-10 menit Mungkin ngejaga energinya Mungkin masih gampang Ini sejam Ini sejam tuh Gak tau ya 30 menit ke atas udah mulai Ngos-ngosan Ngos-ngosan Apa segala macam Pinggir-pinggir bibir kering gitu Sama mungkin ada Kadang-kadang kan kita Kalau udah ngobrol sendiri Terlamanya saya tuh Kalau gak salah Saya tuh pernah 40 menit Stand up night itu 40 menit terlamanya saya Ada momen-momen Dimana kita tuh ngobrolnya Kepanjangan gitu Tapi kita gak sadar Tiba-tiba aja langsung Lah heningnya lama nih Tiba-tiba menyeru Aduh aku harus cepat-cepat ke punchline Ada tuh momen-momen gitu ya Ini masih lucu gak sih ini saya Di tengah-tengah Kalau sebelum show kita begitu kan Mungkin kita Oh yaudah Persiapan lagi Tapi kalau di tengah-tengah show Masih lucu gak ini ya Wah itu tuh Aduh Gua pernah nonton show live itu Soleh-solehun Dua jam lebih Dua setengah jam Kalau soleh mah Diluar manusia normal ya Iya Kalau kayak band kan ada set list Boleh gak sih Kalau komika Lagi show gitu Ada set list Tema-tema-temanya aja gitu Ditaruh di sound Sebagian besar sih melakukan Melakukan itu ya Supaya gak lupa set listnya aja Iya Tapi kan seingat-ingatnya kita Mas set list kan Kadang-kadang Kebolak-balik di tengahnya itu Iya Kalau gak kata-perkata Kan tetap aja Ada yang lupa-lupanya juga ya Iya Nah kita Kita ikhlas melakukan ini Demi Beraih tawa-tawa kalian Kebagian-kebagian yang sesaat Masih bisa dibeli tiketnya Itu dia Umpung masih bisa dibeli nih Kalau menurut Gue sobatnya langsung Langsung aja Di loket.com ya Ari Kriting Special show ilmu hitam Sesi siang dan juga sesi malam ya Support Ari Kriting Secara psikologis dan mental ya Tolong-tolong Dan dia akan membuat anda Terkekeh-kekeh Yoi Anu ya Apa ya Agak beban ya Soalnya kalau dari Sosial media kan Lagi banyak yang dikerjain juga Selain special show ini Ada syuting kemarin Terus juga ada Berapa pekerjaan yang lain Itu kan numpuk semua Momennya kan Betul-betul Karena kan Kayanya ya Semua pekerjaan ini Numpuk di akhir tahun Benar-benar Karena tahun depan Udah susah Itu juga Sama Yaudah Mau bagaimana Iya Tanda tangannya Dari 3 bulan kemarin Eksekusinya Baru sekarang juga Yaudah Iya Mau pecah pala nih Emang kadang-kadang Semoga tapi lancar Di 16 September Dan bisa Membuat GBB bergetar Dan jadinya Rilis dan akhirnya Terus bikin special show lagi Dan bisa tuh Amin amin Dan mudah-mudahan Selanjutnya ilmunya udah putih ya Dengan premisnya nambah kan Premisnya nambah Seiring berjalannya waktu dan hidup Ilmu hitam berubah jadi Ternyata bukan ilmu hitam Lanjutan dari show-nya Recruiting berikutnya Ini bisa Lu lihat Experiencenya lu bisa rasakan Kalau lu datang live-nya Makanya boleh datang ya Tapi kalian akan kaget gak Kalau tiba-tiba saya naik panggung Terus ya Ilmu hitam itu bener loh Saya pakai mantra ini Ini caranya Justru gue gak kaget Oh pantesan gitu Oh ini dia selama ini Ternyata cakep Saya duga sebenarnya ini Malah bukan patah Itu dia Oke Ari Kriting Good luck buat show-nya hari Sabtu ini Silahkan Sobat Gen Info lengkapnya Follow Instagramnya Ari Kriting Untuk pembelian tiket Good luck buat show-nya Ditunggu Berarti show-show berikutnya ya Hari Kritingnya Thank you Ari Good luck ya